Menu yang satu ini sangat simple, mudah dan sangat enak tentu rasanya Dan menu ini sangat disukai sama keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya sangat suka sekali Dan rasanya juga sangat enak sekali Kita simak yuk cara pembuatannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan lejahat mantap ya Masak-masak setiap hari lejahat mantap pastinya Nah disini ada ikan nila ya Yang suka mancing, suka ikan Bosan dengan menu yang lain Menu digoreng dengan sambal biasa Dan disini akan saya coba buat sambal kecap goreng ya Nah kita goreng dulu ikannya nih Ikannya masih segar nih Ikan nila yang sangat gurih sekali Kemudian kita sudah goreng ini Lalu kita siapkan bahan untuk sambal kecap gorengnya Ikannya sangat kering ya Dan ini bahannya adalah Cabai rawit merah Kemudian jeruk limau, cabai merah, tomat dan bawang putih Eh bawang merah ya, bukan bawang putih Nah kita iris ya bawangnya Cabai rawitnya, cabai merahnya Juga bawang merahnya Juga tomatnya kita iris Dan jeruknya kita potong Setelah kita iris ya Kita siapkan Kita siapkan teplon ya untuk Menumis Cabai merah, bawang merah, bawang merah Kemudian cabai merah Juga cabai rawit, juga tomat Kita panaskan Setengah mateng ya Supaya aroma bawangnya Sangat enak sekali Nah kita tumis dulu sebentar Pakai minyak sedikit aja ya Nah setelah kita lihat agak mateng ini Kemudian kita tambahkan kecap manis ya Nah kecap manis Ini rasanya sangat enak sekali Bolehlah dicoba Dan siapkan nasi yang banyak ya Kemudian Kita aduk juga Sampai benar-benar Merata Nah Kecilin apinya Jangan terlalu besar Supaya lebih enak lagi ya Nah disini Kita akan menambahkan Sedikit Saos ya Saos Tomat Atau saus Penas Tergantung selera Kemudian Kita tambahkan Penyedap rasa ya Sedikit aja Dan Bumbu kaldu Nah Sudah itu kita tambahkan jeruk Tadi yang sudah kita potong Kemudian aduk ya Sampai Sampai merata bumbunya Dan ini sudah ya Sudah cukup Sudah mateng Jadi ini bawangnya Bumbunya setengah mateng ya Aroma bawangnya keluar nih Aroma bawangnya juga ada aroma jeruknya Aroma jeruk Dan membuat Jadi Irisan Perasan jeruk Membuat Menghilangkan rasa amis Nanti pada Ikan yang akan kita santap Nah ini sudah mateng Sahabat semuanya Kita tuangkan Atau taburkan ya Bumbu kecap tadi Yang sudah kita masak Taburkan ke Dalam ikan ya Yang sudah kita goreng Nah ini nih Jadi Untuk menambah selera makan Dijamin ini enak ya Dan kalau ingin membuat Makanan atau menu seperti ini Siapkan nasinya yang banyak ya Dan pasti Anda akan lahap Untuk menyantapnya Nah itulah Video dari Lejat Mantap Simple singkat ya Mudah dan Sangat Enak sekali Rasanya Untuk Makanan keluarga Nah Nah itulah tadi Videonya Semoga Sekali lagi Ada manfaatnya Buat kita semua Dan tunggu video-video Berikutnya Dari Lejat Mantap ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa